Profil Abeng Marco Capalera Profil Abeng Marco Capalera Profil Abeng Marco Pemeran Kang Cecep Preman Pensiun Menjadi sinetron dengan penonton segala usia dan dapat memposisikan sebagai sinetron yang mendapat tempat nomor satu di hati pemirsa. Sebagai mana dikutip dari berbagai sumber, pemeran Kang Cecep Preman Pensiun tersebut diketahui bernama lengkap Abeng Marco Capalera. Berikut profil singkat Abeng Marco Pemeran Kang Cecep Preman Pensiun. Kang Cecep bernama asli Abeng Marco Capalera yang lahir di Garut pada 6 Oktober 1983. Bagaimana ia bisa bergabung di sinetron Garapan Aris Nugraha pun ternyata kebetulan. Saat itu ia masih bekerja di organisasi perisai. Hingga kemudian pihak dari manajemen Uli Agency mengajaknya untuk bermain sinetron. Abeng Marco menyusul dua rekannya yang lebih dulu main di sinetron, yaitu Kang Icah, pemeran Pipit, dan Kang Denai Firdaus, pemeran Murad. Pada tahun 2015, Abeng mulai dikenal semenjak berperan sebagai cecep dalam sinetron Preman Pensiun. Pemilik nama asli Marco Capalera itu sukses menghibur pemirsa dengan aksinya yang pemberani, Namun loyal terhadap atasannya, Kang Mu sebelumnya Abeng Marco Capalera bekerja sebagai Sekretaris Jenderal Jasa Pengawalan Perisai Merah Putih. Abeng Marco juga pernah menjadi manajer kawasan perumahan Duta Molte. Ton Hose di Bandung Provinsi Jawa Barat. Sebelum terkenal di Jagat Hiburan Abeng Marco Capalera juga pernah menjadi pendiri sekaligus penasihat komunitas Bekjulon Ersorang. Selain akting, Abeng juga mengaku suka main band. Ia pernah memiliki band underground. Uniknya lagi, Abeng Marco mengaku sebelumnya tak memiliki pengalaman berakting. Dunia peran dipelajarinya secara ototidak. Kendati. Demikian dirinya tetap terus belajar sehingga dapat menampilkan yang terbaik di depan layar kaca. Diketahui, sinetron preman pensiun kali ini sudah hadir dalam musim kedelapannya di stasiun TVR CTI. Sinetron yang mengangkat cerita seputar kehidupan preman di kota Bandung ini dari musim pertama pada awal 2015 lalu sudah mendapat tempat tersendiri di hati penggemarnya. Selain itu, ada beberapa pemain yang sepertinya tidak terlibat lagi dalam kisah Kang Cecep dan kawan-kawan. Mereka digantikan pemain-pemain baru yang semakin memperdalam cerita preman pensiun 8. Meski demikian, terbukti bongkar pasang pemain di preman pensiun ini masih membuatnya merajai rating di layar kaca. Cecep mengungkapkan jika dirinya tidak mungkin terkenal tanpa sosok yang membawanya hingga bisa seperti sekarang. Hal itu diungkapkan Cecep lewat akun Instagramnya. Cecep mengungkapkan jika banyak pihak yang berjasa menjadikan dirinya bisa seperti sekarang. Salah satunya yakni sosok Aris Nugraha yang merupakan sutradara sekaligus penulis sinetron preman pensiun. Cecep menyebut jika dirinya hanya wayang. Dia bukan siapa-siapa tanpa jasa orang-orang di belakang layar. Saya hanya wayang yang tidak terarti. Apapun tanpa dalang dan para penggawa pertunjukan, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa tanpa orang-orang hebat yang ada di belakang layar, karya inilah yang hebat dan luar biasa bukan diri saya, semoga karya ini menjadi sejarah bagi kita semua. Amin Ira, tulis Cecep lagi. Cecep bersyukur, sinetron preman pensiun banyak disukai oleh masyarakat. Dia pun mengucap syukur atas pencapaian tersebut. Cecep pun berharap sinetron preman pensiun dapat selalu menghibur masyarakat. Di preman pensiun musim sebelumnya, preman Cecep biasa mangkal bersama Gobang dan Bohim di terminal Cicahum. Demikian profil singkat Aben Marco Capalera, pemeran Kang Cecep preman pensiun dari jasa pengawalan hingga menjadi terkenal di dunia hiburan tanah air. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk Like, Comment, Share dan Subscribe.